Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral operasi Mantap Raja dalam rangka mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2024. Edi berharap semua pihak ikut andil dalam menginseskan Pilkada. Bertempat di BW Luxury Hotel Jambi pada Rabu 8 Agustus 2024, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral operasi Mantap Raja 2024 dalam rangka mengamankan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November. Terut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Jambi, Kapolda, dan Rem 042 Garuda Putih, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolres dan Kapolresta, serta KPU dan Bawaslu. Ketua DPRD Edi Purwanto dalam sambutannya mengapresiasi kinerja semua pihak pada pelaksanaan Pilpres dan Pilek yang lalu. Ia berharap pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan datang juga berjalan dengan aman dan lancar. Semangat dalam menyukseskan Pilpres diharapkan Edi dapat diwujudkan bersama dalam Pilkada. Adapun untuk meraih kesuksesan tersebut, Edi mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun kesadaran kolektif menjaga Provinsi Jambi dengan menjalankan demokrasi sesuai dengan aturan yang ada. Tanggal 27 November nanti, mari bersama-sama kita wujudkan kembali bahwa Provinsi Jambi adalah provinsi yang sangat siap untuk melaksanakan pergelaran Pilkada baik Gubernur maupun Bupati Wali Kota. Dan bersama-sama kita bersinergi, berkolaborasi, membangun kesadaran kolektif kita bahwa Jambi harus kita jaga bersama, maka membangun kesadaran yang penting bagi kita supaya proses demokratisasi berjalan sesuai dengan rumpah begin yang kita miliki secara konstitusi telah diatur. Di sisi lain, Edi Purwanto memaparkan bahwa Jambi memiliki luasan wilayah yang tidak terlalu besar Namu juga tidak kecil, di mana Jambi memiliki sebanyak 1.585 desa dan kelurahan yang masuk dalam 144 kecamatan dan 11 kabupaten kota. Tentu hal ini harus menjadi perhatian bersama agar kondusivitas daerah dapat terus terjaga dalam proses demokrasi atau pilkada serentak tahun ini.